Intro Mantan Kadif Propampolori Irjen Fadius Sambo langsung mengajukan bading atas hasil keputusan sidang etik yang memecatnya. Hal ini disampaikan Sambo setelah pimpinan sidang membacakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadapnya. Dikutip dari tribunews.com, Fadius Sambo merespons atas keputusan hasil sidang kode etik Polri atau KKEP. Pimpinan sidang kode etik sekaligus Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Komjen Ahmad Doviri memberikan sanksi kepada Sambo yakni memutuskan untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Sambo. Tak hanya pemecatan secara tidak hormat, Sambo juga dijatuhi sanksi etik dan sanksi administratif. Sanksi etik itu dengan menyatakan Sambo telah melakukan perbuatan tercelah. Lantas, untuk sanksi administratif bagi Sambo berupa penempatan khusus selama 40 hari. Terkait keputusan ini, Sambo langsung mengajukan banding. Hal ini merujuk pada pasal 69 PP77 tahun 2022. Dalam sidang itu, Sambo mengakui dan menyesali perbuatannya dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Ia pun menegaskan akan menerima hasil keputusan banding yang diajukan. Padahal sehari sebelum sidang kode etik, Sambo sempat mengajukan surat pengunduran diri. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolari Jendralist Yosigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Kobi C3DPR RI pada Rabu 24 Agustus kemarin. Kapolari mengaku telah membaca surat pengunduran diri Ferdis Sambo. Sebagai mana diketahui, sidang etik Sambo dilaksanakan di ruang sidang KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Roa Prof di Propampolri pada Kamis 25 Agustus pagi hingga Jumat 26 Agustus dini hari. Sidang tersebut digelar secara tertutup. Dalam sidang ini pula, ada sebanyak 15 orang dihadirkan sebagai saksi. Termasuk 10 polisi yang ditahan di tempat khusus atau patsus, makubribob dan provos juga dihadirkan. Baradae, Brip KRR, dan KM juga menjadi saksi dalam sidang ini. Namun, Baradae dihadirkan secara daring. Atas tugusan tersebut. Kemudian, Ketua Pertama, Jendralist KKEP, bagaimana kami sampaikan dalam proses sidang dan menyerahkan keputusan. Kami mengakui semua kebuatan dan bersalin semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap istri tersebut. Namun, om izin. Ketua Pertama, Jendralist KKEP, bagaimana kami sampaikan dalam proses sidang dan menyerahkan keputusan. Ketua Pertama, Jendralist KKEP, bagaimana kami sampaikan dalam proses sidang dan menyerahkan keputusan. Jendralist KKEP, bagaimana kami sampaikan dalam proses sidang dan menyerahkan keputusan. Jendralist KKEP, bagaimana kami sampaikan dalam proses sidang dan menyerahkan keputusan. Jendralist KKEP, bagaimana kami sampaikan dalam proses sidang dan menyerahkan keputusan. Jendralist KKEP, bagaimana kami sampaikan dalam proses sidang dan menyerahkan keputusan. Apakah kami sampaikan dalam kisah. Kek Tribunal KKEP, bagaimana kami sampaikan dalam program Caduan KKEP.